Halo adik-adik, selamat datang di channel ini, di video kali ini mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang keledai, landak dan olar, yuk kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Keledai, Donkei, keledai adalah hewan berkuku ganjil dari keluarga Ekuide, yang sama dengan kuda dan zebra. Keledai memiliki telinga panjang dan besar yang membantu mereka mendengar suara dari jarak jauh dan mengatur suhu tubuh. Keledai merupakan hewan yang sangat kuat dan tahan lama. Mereka bisa membawa beban hingga 30% dari berat badannya. Keledai merupakan hewan sosial dan lebih suka hidup dalam kelompok daripada sendirian. Keledai dapat hidup hingga 40 tahun lamanya. Keledai telah digunakan oleh manusia selama ribuan tahun sebagai hewan peliharaan dan untuk membantu dalam pekerjaan. Keledai juga dapat membedakan aroma dan wajah manusia. Keledai adalah hewan yang tidak membutuhkan banyak air dan mampu bertahan hidup di daerah yang kering. Keledai juga bisa berlari hingga kecepatan 50 km per jam. Tahukah kamu bahwa keledai adalah hewan yang mempunyai daya tahan tubuh yang kuat? Mereka bisa hidup tanpa air selama beberapa hari dan mampu berjalan jarak jauh di daerah yang kering. Habitat keledai ialah keledai dapat ditemukan di seluruh dunia, termasuk di padang rumput, gurun, dan daerah pegunungan. Keledai adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Beberapa jenis makanan yang biasa dikonsumsi oleh keledai antara lain rumput, dedaunan, jerami, dan biji-bijian seperti jagung dan jelai. Selain itu, keledai juga suka memakan buah-buahan. Landak mini, hedgehog, atau biasa disebut dengan nama ilmiah Hystrix javanica, adalah spesies landak yang memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibandingkan dengan spesies landak lainnya. Landak mini memiliki panjang tubuh sekitar 25 hingga 30 cm dengan berat badan sekitar 500 hingga 700 gram. Tubuh landak mini ditutupi oleh bulu-bulu pendek yang keras dan tajam yang berfungsi sebagai perlindungan dari predator. Landak mini memiliki ciri khas dengan adanya warna putih di sekitar wajah dan leher. Sedangkan warna tubuh lainnya adalah coklat tua atau hitam. Bagian tubuh bawah landak mini biasanya berwarna kekuningan atau putih. Karena ukurannya yang kecil dan wajahnya yang imut, landak mini terkadang dipelihara sebagai hewan peliharaan di rumah. Meskipun ukurannya kecil, landak mini memiliki kaki yang kuat dan cakar yang tajam sehingga mereka bisa memanjat dan bertahan di pohon-pohon di hutan tempat mereka hidup. Landak mini adalah hewan yang aktif pada malam hari dan tidur di siang hari. Tahukah kamu, landak mini dikenal sebagai hewan yang sangat lincah dan terkadang bisa bergulat dengan sesama landak mini lainnya. Landak mini banyak ditemukan di daerah Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Mereka biasanya hidup di hutan tropis dan dataran rendah yang lembab. Landak mini merupakan hewan omnivora yang memakan berbagai jenis makanan seperti buah-buahan, tumbuhan, serangga, cacing, dan telur burung. Ular, snake merupakan hewan reptil bersisik yang memiliki tubuh panjang dan tidak mempunyai kaki. Ada berbagai jenis ular dengan warna, pola, dan bentuk yang berbeda-beda, seperti ular hijau, ular kingcobra, ular piton, ular sanca, dan lainnya. Ular terkenal sebagai hewan yang sangat fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Beberapa jenis ular memiliki kemampuan untuk berenang dan hidup di air. Ular sangat berguna bagi ekosistem, terutama dalam menjaga populasi hewan pengerat yang bisa merusak tanaman dan menyebarkan penyakit. Beberapa spesies ular bisa beracun dan berbahaya, tapi kebanyakan ular tidak berbisa atau tidak beracun dan tidak berbahaya bagi manusia. Ular adalah hewan berdarah dingin yang sangat tergantung pada suhu lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya. Ular juga dapat merasakan getaran tanah dan suara yang sangat lemah melalui rahang bawah yang fleksibel. Beberapa spesies ular mampu bertahan hidup selama beberapa bulan atau bahkan tahun tanpa makanan. Beberapa spesies ular dapat tumbuh hingga panjang 10 meter atau lebih, seperti anaconda dan piton retikulatif. Tahukah kamu, ular dapat memakan mangsanya secara utuh dan kemudian memuntahkan bagian yang tidak dapat dicerna seperti rambut, tulang, dan tanduk. Ular dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis, padang rumput, hingga gurun. Beberapa spesies ular juga hidup di perairan, seperti di sungai atau laut. Ular adalah predator dan memakan hewan lain sebagai sumber makanan. Makanan ular tergantung pada spesiesnya, namun umumnya meliputi tikus, burung, reptil, dan serangga. Hai adik-adik, itulah beberapa hal tentang kehidupan keladai, landak, dan ular. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.